Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Lukman S.O.P Kali ini saya akan membagikan sebuah permasalahan yang sering kali saya temukan di lapangan Bagaimana teman-teman pada saat ditanyakan Bagaimana progres penyelesaian standard operating procedure Mereka selalu pergilah Kali ini saya akan membawakan materi ini dan saya beri judul tentang kesibukan Jadi kesibukan ini saya temukan adalah merupakan sebuah alasan pemenaran bahwa standard operating procedure itu tidak bisa diselesaikan Jadi kalau kita melihat kesibukan ini tidak ada orang yang tidak sibuk terutama yang mereka harus menghasilkan uang atau berbisnis Organisasi-organisasi bisnis tujuan utamanya adalah bagaimana mereka menghasilkan uang Dan uang pada saat di organisasi bisnis itu diperoleh dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif Saya ingin sampaikan bahwa standard operating procedure ini tidak bisa dilakukan dengan kita mengosongkan dan jadwal kita dalam arti standar operating procedure ini hanya menjadi sebuah PR di mana kita mengabaikan kegiatan-kegiatan utama kita terutama yang sifatnya adalah kegiatan produksi dan kegiatan yang menghasilkan uang Saya perlu sampaikan kepada Anda yang belum memahami dari awal bahwa SOP ini harus dikerjakan di sela-sela waktu utama kita Waktu utama kita tentu adalah bagaimana kita berkegiatan bisnis Tidak ada ceritanya bahwa sebuah bisnis resto, sebuah pabrik, sebuah bisnis fashion Itu tiba-tiba kita umumkan kepada para pelanggan kita Maaf, hari ini tidak ada layanan Kita sedang mengerjakan kegiatan proyek SOP Itu tidak diperbolehkan Maka yang disebut dengan kesibukan ini adalah bagaimana kita di antara waktu-waktu utama kita kita juga harus menyelesaikan SOP Dan SOP ini idealnya memang dikerjakan setelah jam kerja Atau biasa awal menyebutnya sebagai sebuah kegiatan yang sifatnya overtime Pengalaman saya sendiri dulu Waktu saya pernah bekerja sebagai profesional di sebuah perusahaan otomotif Jepang Saya menggunakan waktu untuk mengerjakan SOP itu antara jam 5, jam 17, sampai jam 20 Atau bahkan sampai jam 21 Dan itu kita lakukan terus-menerus sampai kurang lebih selama 2 tahun Bisa dibayangkan bagaimana kesibukan kita Apalagi di perusahaan kita 100% produk yang dihasilkan adalah harus diekspor Tentu Anda paham bagaimana Bayer yang merupakan perusahaan otomotif global Di mana mereka sangat ketat mengatur waktunya Kesibukan kita tentu bejibun Anda bisa bayangkan sebuah pabrik Setiap hari dia harus mengirim kurang lebih 3 kontainer pada saat itu 3 kontainer setiap hari 40 feet Ini tentu menjadi sebuah target Di mana kesibukan kita tentu sangat badat Tetapi yakinlah Kalau kita memiliki komitmen yang kuat Maka alasan kesibukan ini tidak bisa dibenarkan Saya menghimbau kepada Anda yang hari ini Masih banyak memberikan alasan kesibukan Itu bukan sebuah pembenar Bahwa Anda boleh berhenti Anda boleh mengesampingkan stand-up operating procedure Karena memang tuntutan daripada kegiatan Anda Memang menumpuk Memang Anda memiliki kesibukan Tapi yakinlah bahwa tidak ada Satu organisasi bisnis pun yang tidak sibuk Maka pesan saya adalah Bagaimana Anda bisa mengelola kesibukan itu Bagaimana caranya Salah satunya adalah Anda harus selalu memiliki komitmen yang kuat Komitmen yang kuat Bahwa kesibukan Anda itu Mestinya lebih kecil daripada keinginan atau harapan Anda Untuk memiliki stand-up operating procedure yang lebih bagus Yakinlah bahwa stand-up operating procedure ini adalah solusi Dan dia adalah investasi kita Sekali kita menanam untuk kebaikan Dan kita bisa memetik buahnya Secara berulang-ulang dan terus menerus Dan hanya stand-up operating procedure inilah yang bisa kita wariskan Kepada generasi berikutnya Jadi kalau hari ini Anda mendapati Berarti sebuah perusahaan yang usianya mungkin 100 tahun Bahkan ada yang 150-170 tahun Seperti yang pernah di ekspos di beberapa media Perusahaan-perusahaan Amerika, Eropa, mereka memiliki usia yang panjang Di balik itu semua mereka telah memiliki stand-up operating procedure Maka tidak ada alasan lagi bagi Anda menyampaikan keberatan Menyampaikan pembenaran bahwa Anda boleh meninggalkan atau boleh tidak meneruskan stand-up operating procedure Anda Proyek stand-up operating procedure Anda hanya karena kesibukan Untuk itu saya menghimbau kepada Anda semua Para sahabat UKM Niaga yang berbahagia Untuk melihat kembali bahwa kesibukan itu bukan sebuah hambatan kita Untuk menyelesaikan target-target stand-up operating procedure Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan inspirasi Bisa mendapatkan ide dari apa yang saya sampaikan hari ini Mudah-mudahan Anda semua tetap semangat Untuk menyelesaikan target stand-up operating procedure Yang telah kita tuliskan Salam kepada Anda semua Sukses berkah mandiri Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh